What's up guys welcome back to our channel dan di video kita kali ini kita mau ngapain hari ini unboxing katan Star Trek jadi katan kita udah lumayan banyak ya dan ini katan yang terakhir maksudnya tuh katan yang terakhir yang akan kita beli ya karena udah hampir semua sih udah hampir semua jadi ini dikatan spin-off dari katan yang pertama yang warna merah itu ya jadi ini temanya itu adalah Star Trek bukan Starfarer ya Starfarer kan itu udah udah live long and prosper di video sebelum-sebelumnya itu udah cukup lama udah ada beberapa video kali ini ini jadi sama di luar angkasa juga map-nya juga sama planet-planet cuman ini lebih ke literal planet jadi perheksagonanya tuh semuanya tuh ada planet kalau yang Starfarer itu enggak semuanya planet jadi mereka lebih di antariksa nya lebih luas jadi kita langsung buka aja kita udah punya semua kecuali expansion eh extension ya bukan expansion extension extensionnya dari dari expansion yang explorers and pirates jadi apa itu extension extension itu adalah penambahan jumlah pemain di katan jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada yang besar sama ada yang kecil yang kecil itu nambahin jadi sampai 6 player jadi katan biasa itu cuman 4 player nah kalau ditambah expansion dan ditambah extension itu jadi 6 player katan yang basic pun ada extensionnya dan kita dan kita juga punya jadi kita semua punya lengkap betul Star Trek pun ada extensionnya Starfarer pun ada extensionnya Oh ya jadi hampir semua ada extension almanaknya guys kecil kecil banget ya ini apa ya rulebook rulebook kecil banget karena basically mungkin orang udah biasa ya jadi kalau kalian mau main katan yang Star Trek ini kalian harus bisa dulu main katan yang base gamenya yang biasanya soalnya biar kalian juga bisa lebih nerdy lah gitu ini ini dalemannya di gambarnya bagus ini ini box belakangnya guys ya si komponennya tuh kelihatannya disana kayak plastik yang jaman-jaman retro gitu loh ini plastiknya kayaknya ini dadunya nah ini dadunya ya tuh biru sama merah apa ya satu lagi warna biru jadi ada titik-titiknya gitu kayak ceritanya titik-titiknya tuh bintang kecora ya ini miniaturnya ini kayaknya settlementnya kalau ini untuk bikin roadnya bikin roadnya tuh star starshipnya itu ya enterprise ya nah dia ada standinya ini yang tadi itu dipasang seret jadi bisa terbang apa namanya timelapse eko timelapse jump time jump eh warp jump warp jump background dari kartunya eh ini tuh ah development card oke ini boardnya ini kita punch dulu ya kemungkinan kemungkinan kayak ini deh ini guys banget kayak yang apasih Egypt dia ada help from God sini ada karakter-karakternya bukan helpful jadi yang tiap karakter itu punya powernya masing-masing iya 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 jadi kalau Captain Kirk itu ngapain kalau Spock itu ngapain kalau McCoy Montgomery itu ngapain ini ada oletium tadi kita semua investasi Sawan Arun dakson ada player dan Tanner City of Castle ada Christine Chope ada Janice Ryan ada How about the Card ada player karakternya kartunya ya standar karton lah ya nothing special terus ini yang apa namanya token yang buat angka dadu ya jadi ini ada-ada tempatnya sendiri guys dibawahnya untuk yang heksagonal ini kan untuk heksagonal dan penyakitnya heksagonal ada largest Starfleet sama largest Supply Road ini guide building box nya jadi ini yang pesawatnya itu adalah road lalu ada yang seperti ini itu adalah City lalu ada ini ini adalah settlement settlement city roadnya kapal Starfleet ya ini eh settlement lalu resource-nya tadi ada apa aja ada yang hijau apa hijau oil lithium diletium yang oranye apa oranye tritanium itu bata ya bata sama kayu ya karena disini diletium hijau ya oksigen oksigen itu oranye itu oksigen itu putih gantung enggak gantung teman food itu domba oksigen itu with karena kalau mau bikin City dua with tiga batu kan Iya batu itu air air water ya ini kayak basic Queen kayak kartan biasa ya tapi di-diri packaging di-diri packaging di-diri skin dikasih skin dikasih skin ya di risk-in jadi Star Trek jadi kayaknya basically game-nya sama aja karena resource-nya juga sama aja beda ada support support card namanya support card itu yang tadi yang ada figura yang ada spok yang ada tambah-tambah karakter aja karakter lalu semuanya sama aja cara mainnya juga sama cuma bedanya apa namanya water water ya planet sorry Oh planet planet ya bukan bukan itu nya resource-nya si mapnya tadi pakai planet basically it's settling the final frontier game by costume sehingga ada streaming on CBS all-access apa itu tuh Star Trek tuh ada di CBS CBS tuh kayak kalau di Indonesia RCTI itu SJV gitu CBS tuh kalau Korea tuh SPS KBS CBS tuh punya amrek punya gua 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 beli ini sebenarnya untuk untuk ngoleksi juga dan gini sikatan Star Trek ini tuh bisa kita mainin sebagai kartan base game Oh ya pengganti pengganti sama kayak yang ancient Egypt kita udah pernah unboxing belum udah ya udah 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 ya es ini juga kita bisa mainin seperti kartan base game jadi cuman resource-nya aja yang beda tapi cara mainnya sama di nggak perlu dimainin gimmicknya kayak kalau Egypt kan kita bisa mainin yang tanpa ada sungai ngelnya kalau ini juga kita bisa mainin yang base-nya tanpa ada karakter support support card-nya gitu beda kayak kalau misalnya yang Germany atau yang settler of America betul itu mah gabisa gameplaynya beda juga jadi nah untuk kalian yang tertarik mungkin kita bakal bikin tutorial juga supaya kalau misal dari kalian ada yang mau lihat juga seperti apa katan itu eh cuman gini Kenapa kita ambil karena gini Hai katan itu banyak banget yang main di di cafe kita tuh banyak banget yang main banyak banget yang buka nah kadang-kadang ada yang lagi main katan eh temennya dateng yang dia juga mau main katan maksudnya temennya tuh maksudnya gini Hai mereka rame-rame gitu cuman kan katan maksimum 4 player betul maksimum 4 player bisa aja pakai yang extension jadi berenang tapi kalau bukan kalian yang demen banget katan kayaknya agak pusing enggak capek kenapa lama soalnya diapternya tuh lama apalagi kalau misal ada orang yang ap ap tau ap analisis paralisis ap analisis paralisis jadi dia mau melakukan sesuatu tuh mikir gitu loh kalau gua kesini dia ngapain teleknya begitu gua kesini eh tapi nanti dia begini Wah nggak bisa nih ya itu tuh kelamaan gitu loh kalau kalian bisa main berenang ya bisa tiga jam main katan doang gitu kan jadi dia bisa deh tapi supaya mereka enggak bosan makanya kita ada beberapa katanya gitu loh tapi bisnya tetap sama Hai ya jadi sampai disini dulu unboxing kita di video kali ini untuk kalian yang pengen tahu lagi kita punya katan apa aja sih boleh tinggal langsung komen aja di bawah atau kalian boleh PM kita juga di Instagram boleh datang langsung aja ke cafe juga bisa langsung main bareng kita betul nanti alamatnya kita taruh description below jangan lupa share comment like and subscribe to our channel for more information about board game in Indonesia ke bantu kita untuk menuju seribu subscriber sampai jumpa sampai jumpa dah 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 dah